Assalamualaikum bersama saya Putra Channel kita akan membahas tentang bagaimana cara supaya tidak ada kecoa di dalam rumah yang pertama kita siapkan cuma apa namanya tempat-tempat itu tempat air kedua air sedikit saja tidak usah terlalu banyak kemudian rokok sendok garam kasar bisa juga garam halus kemudian merica tapi sebelum saya melanjutkan baiknya kita subscribe dulu channel kita ini kemudian like dan tekan tombol lonceng di bawah ini oke kawan-kawan kita lanjut pertama-tama kita tuangkan air ini ke dalam wadah kecil ini kemudian kita ambil rokok rokoknya minimal satu batang lah kita buka karena kita akan ambil tembakaunya saja anggaplah kita sudah buka kita sudah ambil eh apa namanya ini tembakaunya ingat ya kawan-kawan tembakaunya saja enggak usah pakai filternya tembakaunya yang ada di dalam rokok tersebut kita turunkan di dalam air oke ingat satu batang saja itu sudah cukup itu sudah lumayan banyak kemudian kita ambil garam ini garamnya sedikit minimal segini saja nah kita turunkan di dalam tembaka tersebut nah kemudian ini merica bubuk sedikit saja asal lada oke saya maksud saya kunyit kunyit pemirsa kunyit bubuk bukan merica bubuk ya kunyit jadi sekali lagi saya minta maaf kunyit bukan bukan merica kunyit nah kemudian ini sendok kita pakai untuk mengaduk nah setelah selesai diaduk kita diamkan beberapa menit sekitar 5 menit lah kita diamkan dulu oke pemirsa setelah beberapa menit kita ambil sedikit gabus sedikit gabus nah kemudian sudah siap digunakan kalau misalnya kita taruh di tempat-tempat yang biasanya dilewati oleh kecoa misalkan setelah-setelah apa namanya kukas kita taruh seperti ini taruh seperti ini nah kita oleskan seperti ini atau di dalam apa namanya dalam lemari atau di dalam kamar pokoknya dimana biasanya ada kecoa disitu kita tempatkan insyaallah setelah dioleskan air tembako ini yang sudah kita rakit itu tidak akan datang lagi kecoanya oke oke terima kasih sekian dulu dari channel putra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih